Beti Kompany Podcast Jaget Karakter Joget mah nonton dangdut weh Apa santun mah asupra muka bro Dikasih ya butir-butir Tur iya pasti mbak baledoga Padunya yang ciwet sama wani gitu ya Almarhum mangyi murid sarang sa Panheru anu-anuri Asup Asup-asup amazing Akhirnya Ijan balik lagi ya Balik lagi Udah lama banget gak disini dan tamunya spesial Tamunya spesial hari ini Ya maaf-maafnya jangan diliat umur Karena Iya Jadi Kedewasaan itu jangan diliat dari usia Umur itu hanya angka Hanya angka Tapi terliat dari kamera mereka udah tua Kita ada Waakaw Dan Papap David Cipahi Kumahada Mang Alhamdulillah Pangesto Alhamdulillah Pangesto Ada menikah lemnya kan David Jadi kata-katanya Jadi ser-ser-ser Jadi deg-degan Hai Ini mah calon Pak Erwe Oh gitu Oh gitu Kalau gak cokoe gitu Pak Erwe So ganteng Wah kesibukannya apa sekarang? Sekarang kesibukannya Nggak goes Oh nggak goes Nggak goes Sebagai komentator Pensiun Oh gitu Ligana diunur Paling jauh kemana Wah gak goes Ini Tidak ada kegiatan Paling gak goes Wah Paling Keduarkotara Sukabumi Wah serius? Bentar Sampai dah Dari Bandung Di goes Kak Sukabumi Dari Bandung Loading dulu ke Apa namanya Pelabuhan Ratu Dari Pelabuhan Ratu Ke Puncak Dharma Tetapi Dato Kaci Tidak Sukabumi Nama di Kanat Kanat truknya Kanat truknya Lumayan ada Rp1 oge Namun Tidak Terus gak goes Semangat lumayan ada Rp1 oge lah Bedanya Ngomong jeng komentator Cengkok nanti Cobaan itu Sekali Kita coba Waka mengkomentatori Ketika Persib Mau menyerang Dan pemainnya Ujuk-ujuk Tito-tito Tijalike Tito-tok Apa tuh ya Tijurungkalit lah Sok Tijuralit Sok Biar tau Baiklah saudara-saudara Kali ini nampaknya Yaris Riyadi Menggiring bola dia Kutak-atik dia sebentar Melewati satu orang pemain Oh namun sayang sekali Nampaknya sedikit Tisolenat Dan bisa Jatuh bangun kembali Masih dia sendirian Menggiring bola dia ke depan Melewati satu orang pemain Dan sayang sekali Nampaknya Tiserelo Kak Cirinya Yaris Riyadi Masa Yaris Riyadi Beratau banget Beratau banget Tapi suaranya bulat Pisan Makanya Ini adalah Bakat terpendam Yang ditemukan oleh Alma Rumang Ayi Dan sekarang Dicomot oleh Persib sendiri Di 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 apa pak Diangkat 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 Gajinya gede banget Bisa bangun rumah Iya lah Kenapa wakam Suaranya lentong Lentong gak Lentong apa Lentong Bulat Kenapa Itu Racikannya itu Setiap harinya Makan Semur jengkok Oh Gitu Saya mikirnya lentong Tee lontong Semur jengkok Sehari Sehari Lemayana Minimal Tiga biji Suara halus Kru maaf ya Kata siapa Kata siapa Bagus Itu tadi Bulat gitu Gak Kru Tadi nahan Tadi tutupan Saya tanya Berkas jengkol Gak juga Kalau sekarang Enggak Kalau sekarang Berhenti dulu Makan jengkol Friend fries I know Friend fries Oke Papap David Cikaribap Papap sibuknya apa Aduh Kalem Sementara Untuk sekarang Kebetulan Hanya mengasuh aja Mengasuh 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 Rekan-rekan dulu Setelah mungkin Sebelumnya ada kegiatan juga Sebelumnya Saya ada Di kedinasan sih Oh gitu Sekarang udah beres Beres Kedinasan I know Ngasuh Wai Sementara Ngasuh Wai Kebapaan banget Kedinasan sebagai Wamil Wajib militer Cukup wanita hamil Jadi kita kembali ke topik Saya itu punya Arsip Viking Tahun 98 Saya punya arsipnya Dimana Disitu Terdapat Foto-foto Teman-teman Dari Viking sendiri Berarti tahun 98 Masih umur 5 tahun Itu Tur Tanggerang Oke Itu Tur Tanggerang Nah bisa diceritain Wakam coba Masuk ke Viking itu Sekitar tahun berapa Tua Sekitar 96 96 lah kayaknya Kalau papap Semenjak Kuliah Diunpaswe Tahun 96 Berarti samaan ya Itu Awal mulanya Ceritanya Harus tur Ke Tanggerang Itu Mang Ayo itu Bagaimana sih Coba diceritain Boleh sama Salah satu Menurut pengalaman Pribadinya Itu Banyak sekali Antusias sekali Kalau Tour Ke tempat Yang ekstrim Yang suka Lempar jumro Karena Waktu itu Harus melakukan Tour 3 kali Kalau Pengen Dapat KTA Jadi makanya Dulu Antusias banget Kalau seandainya Tour Yang ekstrim Karena Yang dicari Para anggota Itu KTA Oh itu kebanggaan ya Iya betul Kalau sudah Tour 3 kali Bisa mendapatkan KTA Dulu Waktu dulu Makanya Kalau yang ekstrim Seperti ke Tangerang Itu favorit Favorit Kenapa ekstrimnya Karena di Tangerang Selalu ada Gas air mata Selalu ada Lempar jumro Kalau tidak ada Pernah kejadian Itu waktu Pertandingan Tahun berapa Gitu Gak ada Lempar-lemparan Gak ada gas air mata Katanya Gak asik Ya Allah Jadi Tur Jadi Tur Favorit Gas air mata Jeng lempar-lemparan Seperti itu Ini marah keodol Tapi udah dikasih bekal Sama almarhum Waktu mau berangkat Ke Tangerang Di Gurame Kalian jangan panik Kalau seandainya Ada lempar-lempar Ada apa Karena Di Tangerang itu Stadion yang sangat Klasik Udah lempar-lempar Ada apa Tapi gak ada Ujung-ujungnya Gitu Habis pertandingan Yaudah Gak ada masalah Terus datangnya lagi Malah dia yang Jemput lagi Gitu Jadi Kalau yang Tidak punya nyali Silahkan turun Kalau seandainya Kamu ketakutan Ada lempar-lemparan Lebih baik Memisahkan diri Cari aman Gitu Kalau yang Baru-baru Si yang baru Tour Suka panik Dia Bukannya naik Malah dia Malah turun ke bawah Kalau Turun ke bawah Itu otomatis Ada lempar jumroh Pasti kena Kalau seandainya ada lemparan Kalau yang udah Sering Naik ke atas Karena di atas ada benteng Gak akan nyampe Gak akan nyampe Terus ke benteng duluan Gitu si batunya itu Ini perlu dijelasin dulu Buat teman-teman yang nonton Lempar jumroh itu Bukan bayangan yang di Mekah sana Tapi lempar jumroh itu Lempar batu Sembunyi tangan gak teh? Enggak Sembunyi hati Jadi lempar batu Maksudnya Pak David Pak Pap David sendiri Menurut Pak Pap David Gitu ya Iya Dulu Dengan tour Tangerang Tiga kali itu Gimana sih? Pertama sih Yang Berkesan Di tour Tangerang Menurut Apa ya? Kita emang pertama Yang pertama-tama Emang sebetulnya Kita gak ada Gak ada Ini ya Yang saya rasakan gitu Gak ada Gak ada Gak ada Perselisihan Gak ada apa-apa gitu Itu yang pertama tuh ya? Yang pertama Saya uwe Tahun berapa tuh Kang? Kira-kira 98-an 97-98 Kita runut ya 98-an 97 lah Saya oke Di pipikingan Malahan dirangkul Ku Mangayi Ku Almarum Angayi Serang Herut ya Diunpasnya Jadi Jalmi Badr Jadi Raksin dirangkul Bagel 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 Amin Matakna Di ciriante Bagel Amin Insya Allah Itu soleh Disana Amin Amin Alhamdulillah Dirangkul Dugikan Kayaknya Rios Gak salah Baungan Mentong Di lingkungan Jadi orang bisa Nalingakin Katanya bisa Bisa memperhatikan Kamu tuh Baungan seperti apa Kalau keluar jalur Bisa dirangkul Alhamdulillah Sekarang pun Saya berprinsip Seperti itu Misalkan tentang Tur Tangerang Pertama Saya Pertama kaditu Duaan Duaan Duguramnya Berangkat Naik L300 Sa mobil Kalau gak salah Dah inget Bahasa itu Ayah Kang Bool Mengayi Dah inget Di pasien tiket Terus Pak Heru Ewok Sa L300 Kita datang Berdua Dengan Bangganya Duaan Datang Bagaimana Bangganya Wanya Wanya Datang Duaan Kaditu Pas Datang Duaan Disambut Malah Disambut Amar Rekan Rekan Yang Lain Yang Viola Lawan Persita Enggak Salah Disambut Malahan Pas Kita Mau Ini Kang Bool Nitip Beli Tiket Nitip Beli Tiket Bahas Ketemunya Kebetulan Di Tempat Loket Ya Pas Kebetulan Mungkin Beliau Beliau Waktu Itu Ada Mas Nate Ya Lagi Lagi Ngurus Tiket Oke Pas Kita Mau Manajemen Alhamdulillah Ke rumah Uang Pas Pas Dikasih Dua tiket Akhirnya Nonton Barang Barang Alhamdulillah Dari situ Mobil Pinuh Pap Ben Pinuh Mobil Jalan Jalan Kalau Niat Barang Gitu Tapi Enggak Gitu Siapa Tunya Saya Langsung Pulang Ditinggalkan Ada koordinasi Dulu Bukannya Maksud Ditinggali Karena Penuh Terus Misalkan Bisa Rekmi Lu Hayu Gak Pernah Enggak Ngajak Gitu Setiap Tur Pasti Lebih Kapasitas Karena Gitu Tapi Orang Yang Nonton Persi Pasti Ditarik Hayu Gak Gitu 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 Gak Gak Gitu Gitu Tapi Yang Diistimalkan Yang Bayar Registrasi Dulu Yang Bayar Administrasi Dulu Baru Di Tempat Dimerenah Gitu Biasa Cukak Gitu Nah Pas Udah Diajak Pas pulang Pas pulang Diajak Kita Jalan Pas Pertama Tur Tangerang Jalan Alhamdulillah Disambut Sama warga Juga Eh Piking Sini Minum Makan Makan Jam setengah Genap Aduh Nggak Ntar Saya Ada Masjid Oke Ntar Kemagriban Dabento Seorang yang Taat Gitu Ya Alhamdulillah Udah Disini Aja Ibadahnya Solatnya Disini Aja Nggak Kang Kita Mau langsung Aja Takut Kemalaman Juga Gitu Ya Akhirnya Pulang Terus Nutur K2 Nutur K2 Setelah Kita 188 Aman Terlembar jumlah Nggak ada Nggak ada Nggak ada Pas Iya mas Sekitar 9 Tahun 2000an Nah Naik Katana Ingat Limaan Dulu Cimahi Kita selalu Memisahkan diri Kang Bukan selalu Memisahkan diri Karena kita punya Kegiatan Ada-ada Berkegiatan Jadi Sok nyusul Sempat Naik Katana Berlima Udah Platjet Oke Tapi itu Udah Udah kerusuhan Udah Udah Makan Kita Antisipasi Udah panas Ada panas-panas Kita antisipasi Nggak sih Naik mobil Mana Pid Nggak sih Sebetulan Satu lingkungan Pas itu Satu barang Ada itu Aduh Orang Tidak bisa Barang Ada itu Jam Saki Pagi Jam Gendap Orang Kegiatan Nggak Antisipasi Nggak sih Mau Mobil Akhirnya Bawa Mobil Sendiri Berlima Kesana Platjet Sampai-sampai Si Plat nomor Ditutupan Tapi Ongko Plat nomor ditutupan Tapi Mobil Stiker Pikingan Nah gitu Kita sebetulnya Awal persilisiannya Nggak 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 Biasa Menurutnya Supporter Mas saling Saling ada Tembal-tembal lagu Tembal-tembal lancen Tapi udah Orang Mas Paten Alhamdulillah Selama-selama ini Selalu Ya disegani Datang kesana Ketangerang Gitu Dengan ininya Pas Persilisiannya Kalau datang It's okay Cuman pulangnya aja Nggak tau Mungkin ada pengaruh Hal-hal lain Di luar Itu mungkin Halgoib Halgoib Nah halgoib Berarti itu Misal Kata David Cimahi Barusan di 98-an 99 Itu masih pake L300 Masih pake katana Kapan mulai Ketangerang Pake bis Dan lumayan banyak Tahun berapa Dua ribuan langkung Tahun berapa Dua ribu lima Ayah Dua ribu lima Dua ribu enam Ayah Dua ribu lima Dua ribu enam Setelah Mulai-mulai rame Setelah Medan Rumah mulai rame Cuman katangerang Dekat gitu Di way Jadi Misalkan Wajib Katangerang Sebelum ini Kalau ikut ke Medan Yang belapan besar Ikut juga Oh ikut Dulu Manga itu Uway Paling jauh Ke Medan Tapi bakalnya Saya ngerti Tapi bisa ngerti Pepe gitu Luar biasa Gak ngerti Saya kayak Tumah Neng Gak ip Oke Gak ip Gak ip Gak ip Odeh lah itu Tur ke Medan Dan akhirnya Dibiasakan Jadi ke tur Tangerang Itu semenjak kapan tuh Kang Dibuka pendaftaran Jadi Berangkat bareng-bareng Banyak tuh Itu Dua ribuan lah Dua ribu kesini lah Rekornya berapa orang Yang berangkat tuh Kalau ke Tangerang tuh Yang paling kira-kira Oh iya Banyak Se-Utaraun lah Se-Utaraun 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 Seberapa besen Se-Utaraun Ke Tangerang Tur yang paling Banyak ya Banyak Paling banyak Karena emang untuk Mengambil KTA juga Ya ada juga Karena perkegiatan Jangan bisa bulak-balik Bisa ikut Karena kita bisa pulang-pergi Jadi banyak pasti Positifnya dari Tur Tangerang Kita ambil Tadi kan udah Ada obrolannya Kita ngobrol dulu Setelah Tur Tangerang tuh Apa yang dirasakan Antara sesama Anggota gitu Kan bisa aja Bus 1, 2, 3, 4, 5 Itu gak kenal Atau Misalkan disana itu Kita berjuang bareng-bareng Itu apa yang dirasakan Ketika tur Kan kenal Belum Belum Jadi yang dicari Sama anggota Tur itu sebetulnya Dia sendiri juga Bisa gitu ya Pake mobil sendiri Bisa sebetulnya Cuman Yang dicari Temen-temen Itu tur Jadi Terasa gitu Nungara Tur Tangerang Tadi Jadi wawuh Nah itu Kebanyakan Yang suka Melakukan Tur Tangerang Itu karena Di perjalanan Jadi merasakan Wah Kerasana tur Tangerang Urang tuh wawuh Jengsi A Jadi wawuh Jadi Memanjakan Selaturahmi Betul Pas Ngobrol-ngobrol Emang Sebelum pergi Biasa ya Iya Biasa gitu Pas Ngobrol Dengkap Ke gurame Ngobrol Almarhum Jeng Ayah Didinya Tapi Almarhum Ngebentuk Chemistri Jadi Ngebentuk Kesolidante Keluar Orang Walaupun Yang berbeda Film Untuk Sepikin Oke Banyak Ikut Gitu kan Pengen Nonton Langsung Kastadion Banteng Banyak Jadi Ngebentuk Didinya Ngebentuk Kayak Ngalikun Orang Orang Seperti Orang Pas Masuk Pikin Langsung Dikasih Sejarah Pikin Jelma Wanian Terus Terus Dulu Pikin Dulu Nyaplok Negara Orang Bisa Kastadion Batur Kebanggaan Selain Kebanggaan Juga Mengaji Ngebentuk Cemistri Rekan-rekan Berudak Gitu kan Ayah Bahasa Orang Maka Ilmu Nyare Jadi Dibengket Banyak Dibengket Banyak Dibetaskan Langsung Tapi Ngebentuk Ngebentuk Karakter Ngebentuk Ngebentuk Solid Solid Kalau loyal Mada Itu mah Udah Timbul Dari Dari Hati Kalau Keselidaan Makan Banyak Orang Ngesenandaan Tempat Tempat Orang David Was Here Ada Bentukan Doktrin Dari Meng Ayah Bahwa Tur Iye Pasti Baba Ledogan Sudah Diperingatkan Sudah Jadi Memang Memang Setelah Sekian Lama Tur Dan Akhirnya Terbentuk Karakter Bahwa Si Tanggerang Ini Pasti Gas Air Mata Lempar Jumro Dan Lain Lain Dan Ada Dari Mang Ay Sendiri Yang Tur Iye Pasti Baba Ledogan Anu Ayah Kawani Ngilu Bisa Dijelaskan Nggak Itu Mang Ay Konsepan Seperti Itu Sebelum Berangkat Apa Gimana Gimana Gitu Ke Teman Teman Yang Mutur Dan Juga Pernah Akan Bilang Tik Orang Asa Ngesib Di Media Asa Jempling Carita Carita Piking Tur Kayak Kalem Kayak Cenetang Rang Jadi Sebetulnya Sudah Dikonsep Juga Sebetulnya Kalau Piking Piking Ricu Di Stadion Anu Sebetulnya Sudah Sudah Konsep Juga Sebetulnya Sebetulnya Seperti Itulah Nah Itu Sebenarnya Nurus Suma Lawan Persikotanya Tapi Itu Setelah Di Itu Setelah Di Doktrin Ya Tur Pasti Bapak Lerogan Berarti Kan Setelah Di Doktrin Itu Oleh Mang Ay Apa Rasanya Jadi Rasanya Kada Kaya Ada Temen Bermotivasi Bukan Harus Kamu Wani Melawan Melawan Tapi Udah Dikasih Modalah Sama Armarhum Jadi Tadinya Yang Ciut Yang Merot Yang Merot Dikasih Butir Masukan Dari Burat Butir 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 Ya Allah Soalnya Butir Butir Bisa Nulain Di Tita Mangat Hiji Hiji Bisa Jadi Wani Perasaan Perasaan Jadi Ayah Batur Orang Tadinya Orang Sepuluh Perasaan Orang Asa Jadi Tidak Orang Berangkat Ke Stadion Tangerang Seperti Jadi Jadi Amah Wani Gitu Ya Terjadi Di Lapangan Aku Bagaimana Orang Perasaan Tidak Bagaimana Pikiran Kumaha Siun Kumaha Siun Kumaha Tidak Tidak Nek Tidak Tidak Bandung Bawa Orang Tidak 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 Sabodo Ayah Kajadian Tidak Kumaha Di Stadion Blank Karena Orang Perasaan Tidak Dan Ya Mas Ya Kalau misalnya Ini kan Kalau misalnya Udah Ayat Tapi Alhamdulillah Selama Kita Tour Alhamdulillah Picking Strategi Klas Terus Dibantai Kukumaku Supporter Lain Tapi Terus Mental Gelut Itu Pas Kapan Awal Pertandingan Tengah Atau Akhir Atau Misalkan Pas Ngegol Kuen Biasana Biasana Lempar Jumroh Dan Lain Lain Oh Terus Terus Itu Eleh Tapi Kan Kita Musuhannya Persikota Persitama Iya Benderan Bendera Pusaka Persita Saya Di Bawa Pindah Aman Jadi Awal Mulanya Sama Persikotek Pas Pulang Juga Itu Sebetulnya Benderanya Keisengan Tadinya Kita 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 Sudah Dibantai Suruh Diam Di Stadion Dulu Kita Pihak Keamanan Gak Boleh Keluar Gitu Tapi Masuk Kedalam Gak Tau Itu Bisa Nurin Bela Tidak Tidak Nurunkan Nurunkan Gak Tau Si Pan Pologe Terfokus Keluar Kita Lagi Iseng Kahan Terun Kedera Itu Simbolik Kalau Kita Sudah Nurun Itu Berarti Kalau Di jaman Perang Makan Udah Menang Tapi Kan Sama Persikota Aman Yang Bermasalah Sama Persikota Dulu Tau Enggak Pertamanya Awalnya Kalau Setau Masih Kalau Misalkan Persikota Sendiri Karena Dicampur Iku Orang Si Etat Tapi Viola Piur Bukan Itu Mungkin Yang Jadi Setiap Orang Jeng Persikota Pasti Ayah Dari Pertama Udah Udah Pasti Ayah Gesekan Gesekan Dari Pertama Tapi Persikota Di awal Pernah 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 Bisa keluar Stadion Di Jero Stadion Sampai Jam 7 Malam Bener Di Baledogan Keluarga Jika Nanya Pajan Namun Tur Tangrang Kudu Wareg Nyanimbel Nyanahon Disi Meting Dilapangan Disi Monok Kudu Nonton Make Helm Nonton Helm Jadi Kalau Mau Masuk Stadion Dipinuhan Aku Ketoprak Oh Jadi Khas Makanan Di Tangrang Ketoprak Jadi Mau masuk Stadion Biar kuat Sampai Perang Itu Akhirnya Sampai Jam 7 Malam Itu Akhirnya Bisa Berhenti Itu Gimana Akhirnya Bisa Berhentinya Karena Mungkin Sidi Bantu Juga Sama Aparat Keamanan Itu Warga 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 Cuman Yang Saya Heran Bukan Orang Orang Dewasa Anak 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 Yang Suka Iseng Ngelempar Ngelempar Kalau Ya Kalau Keluar Dari Stadion Mana Anak Anak Kecil Yang Sering Provokasinya Waktu itu Kejadian Waktu itu Kejadian Pas pulang Dia Melambahkan tangan Di Perempatan Kejadian 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 Nah Baru Berapa Menit Langsung Dia Melempari Bus Kita Untung Yang Anak Anak Yang Begitu Yang Numpang Disitu Sudah Persiapan Seandainya Ada Lemparan Batuk Ambil Kalian Tas Tutupin Ke kaca Jangan Panik Alhamdulillah Selalu Selamat Dan Itu Ceritanya Di Pas Perjalanan Anak Kecil Yang Lempar Lempar Itu Katanya Denger Ada Anak Kecil Pake Baju Orange Kena Tarik Kena Dapat Dilepaskan Gimana Ceritanya Ya Betul Itu Almarhum Dulu Dapat Itu Yang Anak Kecil Yang Memakai Baju Warna Orange Itu Di Gorong Gorong Itu Udah Ketakutan Banget Betul Udah Ngelepar Ngumpet Ketahuan Sama Almarhum Ya Akhirnya Sama Almarhum Diselamatin Dia Kalo Engga Mah Ya Itu Bakal Ada Cerita Lain Ya Kalo Cerita Kese Gini Tadi Budak Lutik Maledogan Barudak Lutik Kabe Maledogan Barudak Kese Anak Anak Turun Semua Turun Diudah Pas Diudah Lumpat Ke Gorong Diambil Pas Diangkat Budak Lutik Pulang Kamu Itu Bahaya Barudak Emosi Gitu Berarti Wakam Pak David Itu dari Tanggerang Sampai Jakarta Itu terus Begitu Apa Cuma Di Tanggerang Aja Posisi Baba Ledogan Dan lain Sebagainya Itu Posisi Itu Waktu Kita Keluar Dari Stadion Pas Di Kebon Anas Kalau Tidak Salah Kalau keluar Dari Kebon Anas Kita Udah Masuk Tol Udah Ada Masalah Lagi Udah Aman Cuman Keluar Dari Stadion Pas Di Kebon Suka Kejadian Itu Sudah Beberapa Kali Kejadian Karena Kebon Anas Suka Kelewatan Dari Stadion Walaupun Setiap Tur Kita Ke Tangerang Suka Naruh Bus Di Stadion Pasti Yalan Dulu Kita Mau Masuk Tadion Karena Danya Takut 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 Bisnya Kena Lagi Terlempar Waduh Suka Di Masjid Di Seberang Pokoknya Timur Selatan Stadion Stadion Kalau Kita Lagi Jalan Dia Nggak Berani Iseng Kalau Kita Lagi Berjalan Menuju Bid Nggak Berani Dia Kalau Udah Di Dalam Bis Baru Baru Dia Rindu Gak Sih Rindu Gak Sih Kayak Gitu Rindu Kita Udah Kolit Tapi Rindu Udah Kolit Wajah Kolit Generasi Menolak Tuat Rindu 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 Euforianya Rindu Air Rindu Mata Limbun Karena Batu Kalau Nonton Versi Tenang Ada Mayem Rasanya Ada Kurang Jadi Dulu Gini Pak Pak Bukan Dulu Saya Masih Ada Resifnya Pak Akam Ini Belum Begini Pakai topi Koboy Baju Legbong Nereka Pager Di Tangerang Jadi Dia Dia itu Rekrempah Jumroh Jengkaga Sair Matanya Tetep Gaya Tetep Gaya Terus Angger Di Lur Pager Di Lur Pager Di Lur Apa Itu Teh Jadi Di Mata Topi Koboy Jadi Wakam Waktu itu Terinspirasi Juga Sama Al-Maklum Suka Ngobrol Berdua Jadi Terus Pakai Setelan Aneh Jadi Disarwakin Terus Stadion Mesil Wangi Jadi Terinspirasi Sama Al-Maklum Seperti Itu Jadi Wakam Pakai Topi Koboy Jika Teksas Terai Chicken Hayam Pementuk Karakter Terinspirasi Sama Al-Maklum Anti Gas Air Mata Al-Maklum Tidak pernah Kena Memang Peripisannya Peripisannya Pas Itu Si Aparat Dinyapisan Karena Udah Udah Diincar Sama Aparat Al-Maklum Pernah Ini Wak Pulang Tetanggerang Ngegerak Yuk Biru Pink Pahana Biru Bisa Jalan Hanya 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 Cukup Ditanya Satu Kali 24 Jam Ciri Oh Gas Air Mata Gitu Ditenger Kusaya Tenggara Ngegerang 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 Kemarin Ngegerang Dulu Pulang Dari Tangerang Itu Si Paha Nate Sampai Ke Benar Tumpul Itu Polisi Pentungan Polisi Karena Itu Kejadian Itu Alam Marhum Kena Kita Puda Mau Main Buda Mookie Kopp Versi Mookie Kopp Tapi Pintu Pintu Stadion Tidak Dibuka Nah Kita Berontak Supaya Pintu Stadion Dibuka Nah Itu Sampai Bentrok Sama Aparat Dan Sama Panvel Itu Alasannya Apa Panvel Itu Pintu Tidak Tidak Itu Mungkin Sudah Disetting Sama Dia Apa Kebanyakan Tiket Punya Kok Gak Bisa Masuk Udah Sabuk Kita Udah Dirajia Lagi Kayak Mau Nonton Musik Kok Sabuk Dirajia Kenapa Udah Kamu Masuk Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau Misalkan Kita Dibentuknya Jadi Supporter Elegan Walaupun Gimana Gimana Gak Pernah Kita Dibayar Atau Gimana Sponsor Atau Apa Kajian Kene Urang Menjual Ayah Tapi Urang Melih Tiket Dari Dulu Diajarinya Seperti Itu Sampai Ada Anak SMP Yang Malik Mas Mamah Kan Mamah Datang Kamu Dicarekan Mangah Dikiu Dijualan Gara-gara Nonton Versi Sudah SDK Ini Beli Tiket Jadi Kita Punya Tiket Punya Asuransi Jadi Disiplin Disiplin Jadi Mananya Ulang Banung Terus Stadion Bandung Kudu Gaya Termasuk Pas Mbak Dengantun Kan Maka Abi Mamat Mamah Kudu Gaya Gaya Gitu Pikiran Tapi kan Wakam Papap Mewakili Teman-teman Yang Dulu Tur Kan Berapi-api Nyeritain Kesan Seneng Banget Tapi Sekarang Tur Tur Kayak Gini Seakan-akan Jadi cerita Buat Anak-anak Kita Anak-anak Yang Di bawah Kita Sekarang Gimana Untuk Teman-teman Yang Tur Turan Sesuai Dengan Perkembangan Sesuai Dengan Perkembangan Dengan Tidak Ada Mengai Perbedaannya Dulu Dan Sekarang Karena Kalau Dulu Saya Tau Persis Kalian Bagaimana Rasanya Dan Jadi Kayak Masing-masing Jadi Berangkat Masing-masing Kalau Kalau Dulu Temu Harus Disidoli Harus Di Gurame Atau Dimana Kalau Sekarang Di Piano Sendiri Pakai Mobil Sendiri Kalau Sekarang Seperti Kehilangan Kebersamaannya Kalau Kehilangan Jaminan Kalau Misalkan Kalau Melihat Komando Maksudnya Kehilangan Jaminan Gimana Kehilangan Jaminan Aja Kalau Misalkan Dulu Ada Ya Itu Diajarkan Jadi Jaminan Kalau Misalkan Sokwani Ken Ayah Urang Oke Emang Sekarang Gak Gitu Gak Ada Komando Kalau Saya Pikir Betul Gak Ada Komando Saya Sudah Merasakan Bahwa Almarhum Sudah Merasakan Jadi Urang Saat Kudu Munur Saat Urang Kudu Maju Menung Instruksi Jadi Bisa Merasakan Ada Komando Kalau Selagi Ada Almarhum Bisa Urang Saat Kudu Maju Urang Saat Kudu Munur Jadi Menenam Cerdik Pisan Menenam Boga Perhitungan Berangkatkan Jadi Mereka Perhitungan Udah Ada Perhitungan Benerlah Percayalah Percaya Mimpin Keberangkatan Semoga Ilmu Semoga Strategi Lain Jadi Asa Selalu Perhitungan Asa Asa Uran Asa Ludeng Jadi Ayah Ayah Saat Menur Ayah Saat Maju An Mahum Semoga Perhitungan Berarti Emang Sudah Terkoordinasi Dari Awal Sampai Pulang Makanya Ada disebut Peking Strategi Klas Strategi Apa-apanya Udah 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 Dipikirkan Udah Jelas Iya Dulu Juga Pas Di Tanggerang Saya Juga Cerita Dia Karena Memang Pas Pulang Itu Enggak Bawa Motornya Dianterin Siapa Itu Pas Ditarang Ngerang Sampai Pulang Nadi Udah Manajemen Gurame Diserang Waktu itu Versi Kalah 2-1 Kalau tidak Salah Atau Satu pas Udah Udah Nggak Pernah Besar Kalah Satu pas Saya Juga Kesel Ngeliat Tim Versi Seperti Ini Waktu Zaman Siapa Tuh Padada Kalau Nggak Salah Padada Terus Pelatihnya Pemain Pemain Sampai Armar Rom Dan Juga Berikut Wakam Turun Kelapangan Langsung Kepada Ada Bilang Pak Kenapa Seperti Ini Seperti Ini Kenapa Ini Terus Ada Ceng Juanda Ceng Ceng Kurang Teng Kaman Versi Bisa Buruk Minimal Perlawanan Nempoh Main Halus Itu Jelek Sekali Alasannya Mainnya Dua Copa Sama Liga Kalau Nggak Salah Dulu Terus Alah Marhum Langsung Turun Kelapangan Langsung Ke Ben Terus Ayah Waktu Waktu Itu Pak Haji Tick 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 Pak Haji Kurang Wajar Kurang Sebagai Boboto Terus Manetik Modanaun Tick Mana Modanaun Eh Modanaun Seberang Miliar Kurang Mawa Boboto Kadir Tadinya Ayah Sebekit Pasal Sian Paham Tapi Bejana Bejana Kok Di Banjur Kucari Tidak Terkendali Emosi Karena Sesat Terlebihkan Masalah Seperti Itu Napas Pulang Ya Kalau Kami Yang Paling Duluan Ke Gurame Kok Tiba-tiba Ini Ada Apa Ini Kok Banyak Banget Itu Ada Mobil Ada Motor Tapi Dia Di Unla Waktu Itu Yang Gak Berani Ke Sekre Cuman Nah Gua Telefon Almarhum Tik Kerdi Mana Kerdi Sampai Gak Sibuk Ulah Kadilah Mending Langsung Balik Seperti Cek Wad Namun Gitu Gak Balik Langsung Ke Rumah Gitu Nah Almarhum Gak Gak Namun Cek Man Gitu Mah Langsung Pulang Kerumah Karena Malam Posisi Waktu Itu Akhirnya Ditangapi Oleh Anak Anak Kalau Gak Salah Itu Pak Haji Sama Anak Anak Pagar Waktu Itu Cuman Ada Apa Seharusnya Itu Pak Haji Juga Jangan Langsung Kesekre Seharusnya Kalau Menurut Akam Seharusnya Gak Apabila Mungkin Besoknya Ngobrol Berdua Atau Tiga Orang Sama Pengurus Sama Ketua Seharusnya Pelajaran Yang Diambil Dari Tur Tanggerang Sendiri Oleh Bapak Bapak Sekalian Terasa Aja Yang Tadi Mang Ayu Tujukan Sebagai Pembentuk Chemistri Dan Entragan Kita Mau Gimana Gimanapun Gak Pernah Kasinggung Gitu Kalau Misalkan Here Atau Ada Marah Pasti Selalu Dikoordinasikan Gak Pernah Ada Fisik Yang Waktu Itu Alhamdulillah Mudah-mudahan Sampai Yang Sebelumnya Antragan Sebelumnya Mungkin Kan Ada Masa Kemasanya Nah Kebetulan Masa kita Walaupun Gimana-gimanapun Ada Miskomunikasi Insya Allah Selalu Dibicarakan Dan Gak Akan Ada Papanjangan Itu Aja Yang Dibentuk Alhamdulillah Jangan Sampai Pasaya Berarti Secara Gak Langsung Dibuat Karakter Jadi Sebenarnya Gak Sekolah Aja Yang Bisa Ngebuat Karakter Justru Lebih Bagusnya Seperti Ini Langsung Real Datang Kesana Terus Kebentuknya Jadi Pede Tapi Panasaran Selain Dari Juara Liga 2014 Kan Juara Liga Berarti Tur Tanggerang Itu Tadi Nyeritain Dilindungi Kepala Pake Kantong Pernah Ganti rugi Panggedenah Sabraha Kalo Belumet Ada Ganti rugi Ya Ada Tepus Di Bala Tepus Gak 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 Jadi Unyak DSC Udah Biasa Kalo Udah CDS Udah Biasa Ada Pecah Kaca Tidak Ada Harus Diganti Berapa Tidak Ada Kalo Misalkan Ini Nah Itulah Salah Satu Bentuk Jaminan Yang Kita Rasakan Yang Sebagai Anggota Jadi Pulang Di stadion Pulang Uway Sokai Parulang Maraneh Uwes Udah Dipikiran Oh Kita Yang Dukai Tama Almarhum Abis itu DSC Tacirian Bois DS Samuraya Walaupun Ngajak 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 Jadi Ini Sedikit Kita Sebut-sebut Biar Endorse Ya Dulu Udah Berjasa Di Ujung Berung Selalu Tur Pakai Anu Di tempat Nyuci Lain Aturan Siun Sibiasa Sibiasa Mereka Mangprang Jadi Pernah Pernah Kejadian Jadi Ayah Supir Tidak Ngeskolot Jadi 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 Bakatku Bakatku Aral Tidak Nyebo Si Supir Nepikan Nginum Cah Aki Ya Jadi Memang Pajian Kesimpulannya Bahwa Si Tur Tangerang Ini Membangun Kemistri Kekeluargaan Dan Pertemanan Dari Dulu Sehingga Kesolidan Si Viking Itu Terbentuknya Dari Tangerang Di Tahun 2000 Jadi Awalnya Disini Dan Akhirnya Berkembang Sampai Viking Itu Kalau Nggak Salah Tur Sampai Seluruh Indonesia Dan Ini Adalah Cikal Bakal Dari Perkembangan Si Viking Itu Sendiri Nah Sebelum Kita Tutup Saya Mau Sedikit Ada Permintaan Ke Wakam Wakam Pengen Dong Dikomentatorin Waktu Itu Seti Yono Tahun 95 Emang Nggak Gawaken Pengen Dong Gaw Tunggal Kemenangan Itu Persib Liga Pertama Banget Ya Karena Ini Orang Sangat Sibuk Susah Untuk Ditemui Maaf Minta Pakai Oh My God Sama Amazing Karena Beliau Itu Seperti Itu Jadi Gini Ya Mungkin Setelah Ini Beliau Akan Dibawa Ke Jakarta Menggantikan Komentator Komentator Karena Makanannya Juga Nggak Mahal Jenggong Semur Wah Jabra Enfanya Wah Kamal Bada Tarik Napa Kalem Kalem Baiklah Saudara-saudara Nampaknya Kali ini Bola Dikuasai Asep Kustiana Dibang Anak Petro Kimia Melewati Satu orang Pemain Angkat Ke Jantung Pertahanan Lawan Nampaknya Sutyono Lamso Yang Dituju Sekulah Sebentar Masih Sutyono Berikan Pada Yusuf Pastiar Tiktas Sebentar Satu Dua Tiga Kerjasama Yang Bagus Antara Sutyono Dengan Yusuf Pastiar Berikan Kembali Kepada Sutyono Lamso Langsung Melakukan Sud Kemulut Jawang Dari Petro Kimia Puta Dan Asup Asup Amazing Amazing Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketika Meni podcast Jaga karakter Yeay Jangan iz Sim stars Amen Ketika Jangan Beside Terima Ketika S муз Jangan Ketika Meni Jangan Ketika according Ketika Ketika S Jangan